Terima kasih Terima kasih Jangan juga lupa selalu sesering mungkin mencuci tangan supaya adik-adik semua terhindar dari virus corona ya kan kak Indri? Betul banget loh kak Oh iya kak ngomong-ngomong hari ini kita mau ngapain ya kak ya? Hari ini Oh bosan banget nih kak Ya jangan dong hari ini kan ada ibadah menorastars tapi hari ini ibadahnya berbeda loh kak Indri Oh gitu kak? Iya ada podcast menorastars Podcast menorastars kak? Iya Gimana sih kak? Nah itu dia podcast menorastars adalah sesuatu yang akan kita saksikan di ibadah nanti Adik-adik penasaran gak apa itu podcast menorastars? Ayo kalau penasaran kita akan saksikan sama-sama di ibadah menorastars ya Yuk kak Indri Tapi pasti seru kan kak? Pasti dong kita akan lihat keseruannya Wah kalau begitu asik tuh kak kalau seru nih kak Iya lah asik lah yuk kita sama-sama kak Indri menyaksikan ibadah menorastars ya Oke kak siap kak Oke Lord I lift your name on high Lord I love to sing your praises I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord I lift your name on high 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 And I lift your name on high I'm so glad you're in my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross By death to pen From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My death to pen From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I lift your name on high Now adik-adik Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Mari siapkan hati kita Kita menyembah Tuhan dengan satu pujian Bapak kau setia Amin Bapak kau setia Bapak kau mulia Kompetisi TINI Ky justamente Bapak TINI KAMBASA TINI KAMBASA KAMBASA TINI Selainya, tenanglah jiwaku dalam hadiranku Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Lebih dari harta, kau lah segalanya Tenanglah jiwaku dalam hadiranku Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Kau setia, kau mulia, Bapak kau setia Kau mulia, Bapak kau setia Kau setia, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau menyediakan yang ku perlu 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 Terus menerus atas kami Terima kasih Bapak yang baik Kalau sebentar Tuhan Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Engkau mengurapi kakak kami Yang akan menyampaikan Berita cerita firmanmu Kiranya cerita firman Tuhan itu Boleh kami mengerti Dan kami boleh pahami Sehingga kami dapat menerapkan Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Beri pengertian buat adik-adik Supaya kami sama-sama beroleh Kasih karunia yang datangnya dari Tuhan Kami sambut kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Hai Ih bukan kafira banget deh ini Hai adik-adik Adik-adik hari ini Kak Fira gak sendiri loh Adik-adik mau tau gak Kak Fira sama siapa Ada yang nemenin Kak Fira nih hari ini Ini dia nih KL Hai Kak Fira Hai juga adik-adik di rumah Wow Kak Fira Kenapa semangat banget Iya dong Kak Kakak tau gak Hari ini adalah hari pertama kita Menorastar Podcast Adik-adik udah siap belum? Kak Els siap gak? Siap dong Kak Fira Kak Els seneng banget Bisa terlibat di Menorastar Podcast Yang pertama Nah Kak Els Hari ini kita akan bahas tentang iman Tapi supaya gak kaku-kaku banget Kita kayak ngobrol ya Kak Siap Kak Fira Adik-adik siap kan untuk memulai podcast kita? Yuk langsung kita mulai aja podcast kita Kak Els Hari ini kita akan bahas tentang iman Menurut Kak Els Iman itu apa sih Kak? Iman adalah Yuk adik-adik buka Alkitabnya Nah dan perhatikan ya Terambil dari Ibrani 11 Ayat 1 Iman adalah Dasar dari segala yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Nah kalau menurut Kak Els pribadi nih Iman itu adalah Kepercayaan kita kepada Tuhan Wah sama banget sama Kak Fira adik-adik Menurut Kak Fira Iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan Ngomong-ngomong kepercayaan kepada Tuhan Kak Fira ingat satu toko Alkitab Ah Bapak Abraham adik-adik Kak Els ingat gak tentang Bapak Abraham? Pastinya Kak Fira Dan adik-adik di rumah juga Banyak yang sudah tahu Cerita tentang Bapak Abraham Bagaimana ketaatan Bapak Abraham Kepada Tuhan Dan itu semua karena Bapak Abraham mempunyai iman yang benar Nah salah satunya adalah Dimana Bapak Abraham Taat dan menuruti apa yang perintah Tuhan Di saat dia disuruh keluar Dan menuju ke sebuah negeri Yang dia sendiri gak tahu kemana Dan dijanjikan negeri itu akan menjadi miliknya Wah keren banget Kalau kita bisa punya sebuah negeri Wow keren banget Tuhan kita emang hebat ya Kak Tapi Kak Fira kayaknya Merasa cerita Bapak Abraham tentang imannya Gak cuma itu deh Kak Yang tentang Bapak Abraham Ingin banget punya anak Itu iman juga kan Kak Iya benar Itu bicara tentang iman juga Kenapa? Karena Bapak Abraham dan Ibu Sarah Itu tuh udah nungguin Mau punya anak Menginginkan seorang anak gitu Nah sampai pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya Bapak Abraham mempunyai keturunan yang dinanti-nantikan Yaitu Isaac Benar banget tuh Adik-adik ingat kan Anaknya Bapak Abraham namanya Isaac Dan itu ditunggu-tunggu banget Keren banget ya Tapi Kak Fira jadi mikir lagi nih adik-adik Kayaknya gak cuma sampai Isaac lahir deh Kak Ada satu lagi nih Kak Satu lagi Yang bentuk imannya Bapak Abraham Kepada Tuhan Dia menyerahkan anaknya kan Kak Ya karena pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham Untuk naik ke Bukit Moria Dan disitu Bapak Abraham membawa perlengkapan Tapi Bapak Abraham rela loh Menyerahkan anaknya Isaac Sebagai korban persembahan kepada Tuhan Tapi apa yang terjadi? Apakah Isaac dikorbankan? Enggak dong Adik-adik ingat kan Enggak jadi Iya benar Kak Fira Karena Tuhan menyediakan korban persembahannya Nah adik-adik Kalau kita mau taat Dan kita mempunyai iman yang benar kepada Tuhan Maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu Apa yang kita harapkan Tapi ingat Kita harus berdoa Dan juga selain berdoa Apalagi Kak Fira Yang kita bahas hari ini tuh tentang apa Kita harus percaya kepada Tuhan Sebagai bentuk iman kita kan Kak Yes itu bicara tentang iman Tapi ingat ya adik-adik Kita harus mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan Nah tadi kita kan udah denger cerita hidupnya Bapak Abraham Tentang iman Sekarang Kak Fira mau tanya nih Kak Els Kalau cerita hidup Kak Els tentang iman tuh gimana sih Kak Oke adik-adik di rumah Kak Els mempunyai kesaksian Bagaimana Kak Els memasuki di tahun 2020 Dan mengakhirinya itu tidak dengan mudah Tapi segala sesuatunya Kak Els tutup dengan ucapan syukur Karena apa Di awal 2020 Tuhan mengizinkan Kak Els mengalami namanya kebanjiran Saat itu Jujur adik-adik Kak Els sedih banget Tapi gak sampai disitu Di saat kebanjiran gitu Berarti kan Kak Els gak bisa beraktifitas Sebagaimana mestinya kan Alhasil Kak Els juga Mengalami kerugian Di rumah banyak barang-barang yang rusak Sedih Pastinya sedih Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna Sampai Kak Els masih ada hari ini Itu karena Tuhan Nah gak cuma sampai banjir Kak Fira Apa lagi Kak? Corona Oh iya benar banget Gimana itu Kak? Di bulan Maret ya Kak Fira? Iya betul Nah di bulan Maret Dampaknya apa? Kak Els kan mengajar Nah otomatis Karena kita harus membatasi diri keluar rumah Hal hasil Kak Els sempet gak ngajar Dari Januari tuh Lanjut ke Maret Eh sampai di Maret Lanjut lagi sampai di Juni Jadi 6 bulan gak ngajar Tapi Kak Fira tahu Caranya Tuhan Memelihara Kak Els Dengan iman Kak Els Yang percaya bahwa Tuhan tetap memelihara Kak Els Walaupun ada Corona Ada yang namanya Les online kan Kak? Yes benar Dari situ Tuhan kasih hikmat Bahkan Kak Els juga banyak belajar Dari Youtube Terus sharing sama teman-teman Sesama pengajar Dan puji Tuhan Sampai hari ini Kak Els diberkati Dengan mengajar secara online Begitu juga dengan ibadah kita Benar gak? Benar banget Kak Karena kita sama-sama percaya Walaupun ada virus Corona Tapi Tuhan itu tetap menyertai kita Membimbing kita Sehingga kita gak akan kehilangan semuanya Yang kita biasa lakukan Walaupun dengan cara yang berbeda adik-adik Ya Corona atau apapun itu Tidak menjadikan iman kita Mengecil atau menciut Tapi kita harus terus mempunyai iman yang lebih besar lagi Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar Benar banget Dari podcast kita hari ini Kak Fira mau memberikan kesimpulan Bahwa kita sama-sama mau belajar Memiliki iman yang benar Iman yang benar kepada Tuhan Yesus Yang begitu luar biasa Sama seperti Bapak Abraham Dan juga Kak Els Yang memiliki iman yang benar Kepada Tuhan Yesus Yang sangat luar biasa Nah adik-adik Kak Fira juga mau ingetin nih adik-adik Supaya adik-adik Selalu percaya kepada Tuhan Apapun yang adik-adik alami Baik itu sedih Susah Pokoknya semua yang gak enak Adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan Karena kita sama-sama memiliki iman yang benar Kepada Tuhan Yesus Sampai ketemu di podcast berikutnya ya Tuhan Yesus memberkati Hai adik-adik Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Bilangan 23 Ayat 19 Allah bukanlah manusia Sehingga ia berdusta bukan anak manusia Sehingga ia menyesal Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Untuk adik-adik berumur 8 tahun ke bawah Ayat hafalan terdapat di Bilangan 23 Ayat 19 B Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Sekali lagi ya Bilangan 23 Ayat 19 B Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya Atau berbicara dan tidak menepatinya Nama saya Melkuin Saya akan menghafalkan ayat hafalan Dengar ini ya Sasmur 108 Ayat 13 A Ininya Dengan alat Akan kita Lakukan perbuatan-perbuatan gagam perkasa Terima kasih Saya mau melakukan ayat hafalan Mas Mas Seratus Seratus Selatan 8 Ayat Ayat 13 13 A A Terima kasih Terima kasih Seratus Terima kasih tolong Terima kasih Seratus Seratus Delapan Ayat 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 13 13 13 Dengan alat Dengan alat Akan kita lakukan Akan kita lakukan Perbuatan 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 Gagam perkasa Gagam perkasa Gagam perkasa Gagam perkasa Gagam perkasa Halo Nama saya Madelang Saya akan menghafalkan ayat hafalan Mas Mur Coba yang kencang Mas Mur 108 Ayat 13 A Dengan alat Akan kita Lakukan Perbuatan Perbuatan Gagak Perkasa Terima kasih Mas Mur Pasal 108 Ayat 11 Dengan alat akan Kita lakukan perbuatan Gagak Perkasa Mas Mur 108 Ayat 13 A Bunyinya Dengan alat Akan Kita Kita lakukan Perbuatan 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 Gagak Perkasa 3 Mas Mur 108 Ayat 13 A Bunyinya Adalah Dengan alat Kita Kita lakukan Perbuatan 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 Gagak Perkasa Amin Amin Hai adik-adik Nah Untuk Activity at Home Kita kali ini Adik-adik Diminta Untuk Membuat Podcast Tadi adik-adik Udah liat kan Podcast tuh Seperti apa Nah Adik-adik Nanti bikin Podcast Bersama Anggota Keluarga Adik-adik Dengan tema Iman Abraham Kalau sudah Dikirim ya Ke guru-gurunya Masing-masing Kak Indri Gimana Setelah kita Saksikan Ibadah Menorastar Tadi Seru gak Podcastnya Pastinya Seru dong Kak Bukan hanya Seru aja Tapi saya Sangat diberkati Wah Itu dia Luar biasa Bukan Ibadahnya Iya Nah Adik-adik Supaya Adik-adik Terus Mengikuti Ibadah Menorastar Dan diberkati Adik-adik Akan Terus Mengikutinya Setiap Minggu Di Ibadah Menorastar Nah Sekarang Kak Laura Mau berdoa Untuk kalian Untuk cita-cita Kalian Untuk keadaan Dan kondisi Kalian Saat-saat ini Kak Laura Mau mendoakan Kalian Mau ya Yuk kita berdoa Sama-sama Semua tundukan Kepala Kita akan Berdoa Kami datang Kepadamu Tuhan Kami percaya Perlindungan Tuhan ada Atas setiap Kami Dan adik-adik Di rumah Tuhan melindungi Dan menjaga Kami semua Dari semua Yang kami alami Pada saat ini Tuhan Jauhkan semua Virus-virus Corona Dari adik-adik Dan kami semua Biarlah perlindungan Tuhan ada Di dalam kehidupan Kami Tuhan jaga Tuhan tolong Tuhan tolong Kepada kami Bapak Engkau juga Tolong buat Adik-adik Yang memiliki Cita-cita yang Tinggi Tuhan Mungkin mereka Ada yang Bercita-cita Menjadi seorang Dokter Menjadi seorang Insinyur Menjadi seorang Ahli Apapun juga Kami percaya Tuhan akan Memujudkan Segala cita-cita Adik-adik Tuhan akan Menyertai Di dalam Kehidupan Adik-adik Dan belajarnya Sehingga Adik-adik Menjadi Anak-anak Yang cerdas Anak-anak Yang berhikmat Anak-anak Yang bijaksana Yang tahu Akan pertolongan Tuhan Dan penyertaan Tuhan Senantiasa Buat hidup Mereka Bapak Kami percaya Tuhan Engkau terus Ada bersama Dengan kami Semua Dan kami Kiranya Menjadi Anak-anak Tuhan Yang selalu Setia Kepada Tuhan Terima kasih Bapak Kiranya Engkau Memberkati Mari Adik-adik Engkau Angkat Tanganmu Biarlah Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kalian Tuhan Engkau Memberkati Kami Semua Dengan Kasih Dan Kuasamu Dengan Anugrah Dengan Keselamat Yang Engkau Sediakan Buat Kami Semua Biarlah Kiranya Cinta Kasih Allah Bapak Kemurahan Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan Penyertaan Roh Kudus Selalu Ada Dalam Kehidupan Setiap Kami Yang Percaya Kepada Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Dan Terima Kasih Haleluya Amin Tuhan Memberkati Kami